Baiklah kita akan mencoba gimana cara untuk meng-overclock AMD dengan AMD overdrive yang paling gampang dan paling aman pertama yang harus kita buka ini pertama yang harus kita pastikan jika ingin meng-overclock AMD itu pertama adalah PSU power supply power supply itu harus benar-benar yang mumpun misalnya yang pure tenaga murni minimal 500 buat murni ya yang kedua adalah ram-ram yang memang benar-benar bisa buat overclock supaya enggak misalnya nantinya okelah boleh dibilang prosesor juga kuat RAM juga kuat tapi power supply enggak kuat jadi ya saya mati power supply nya oke jika anda yakin ngomong-ngomong ke AMD anda di sini saya pakai G di skill dengan 12,8 Gbps slot 1 slot 2 dengan slot 2 nya sama slot 1 sama 4 Mega 4 Giga jadi R3 aja RAM GPRL 4 GPRL ya jadi ini benar-benar emang buat ram RAM yang buat clock master wheel 990 oke lihat di sini informasinya salah satu sama jadi total eh memori adalah 8 Giga 8 Giga memorinya eh untuk gimana meng-overclock nya kita jalankan AMD overdrive nya seperti ini nanti akan seperti ini terus kita ke clock voltage 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 sangat mudah sekali cukup menaikkan ini saja disini di-select Alcor tapi kalau CPU kalau modifier naikkan aja naikkan berapa yang anda suka seperti ini klik apply maka speed anda otomatis akan menjadi ini 3,4 ghz atau mau dinaikkan lagi bisa sampai 4 ghz mentok ya kita naikkan ke sini aja nggak usah mentok-mentok setelah itu setelah ini di overgrade ini udah naik kita ke stabilisitas kita tes stabilisinya oke ini matikan dulu soalnya dia nanti ngurut semua kita matikan ini dulu ini satu jam kelamaan kita turunkan jadi satu menit tes semua kita start dan kita tunggu soalnya ini nanti bahkan ini untuk mengatas kestabilan CPU kita tunggu saja selamat menikmati selamat menikmati juga sudah seperti ini dan CPU atau prosesor stabil tidak masalah tinggal klik apply atau juga bisa di ini auto overclock tinggal ini tinggal klik ini dan start maka dia akan otomatis seberapa kemampuan prosesor Anda setelah itu baru klik apply oke dan kita lihat di cipulometernya poti cipulometernya 3,6 yang tadi aslinya cuman 2,6 menjadi 3,6 gampang kan jadi paling gampang mengoverclock AMD itu ya dengan AMD overdrive tadi paling gampang paling aman cuman ya lihat kondisi dan sekondisi power supply sama RAM nya jika ini enggak bisa dianu berarti power supply antara power supply dan juga RAM nya kurang harus di upgrade dulu selamat menikmati Terima kasih telah menonton